Sejumlah persawahan warga di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengalami kekeringan dampak musim kemarau. Petani pun terancam gagal panen. Di musim kemarau ini puluhan hektare lahan persawahan warga di desa Ciparai, kecamatan Cidolok, Kabupaten Ciamis, kondisinya sangat memprihatinkan. Sawah mengering dan tanahnya retak-retak. Kondisi mengering ini disebabkan tidak adanya pasokan aliran air ke sawah selama kemarau. Dengan kondisi ini tanaman padi warga mengalami pusoh, petani pun terancam gagal panen. Mengantisipasi kondisi serupa berulang lagi, warga berharap adanya pembangunan bendungan untuk mengirigasi sawahnya. Persawahan di sini di desa Ciparai semuanya kering. Tidak bisa ditanami, kering. Gagal panen ya Pak ya? Gagal panen. Seperti ini di belakang bapak ini? Iya, seperti ini. Ini kekeringan semua. Baru tanam langsung kering. Tidak ada pengairan di sini Pak? Tidak ada. Justru itu harapan masyarakat di sini ada pembangunan irigasi pengairan khusus untuk mengairi persawahan yang ada di Ciparai.